Indonesia Siang TVRI Jalur logistik dan material khusus untuk pembangunan ibu kota negara sedang dibangun di Desa Bumi Harapan, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ais Gunadi Aisy, bagaimana pembangunan jalur khusus tersebut? Baik, terima kasih Maya Karim dan selamat siang Pemirsa Saat ini percepatan pembangunan pelabuhan Benuotaka masih terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara Hal ini guna mendukung distribusi logistik dalam pembangunan infrastruktur ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur Pelabuhan Benuotaka ini nantinya akan digunakan untuk menunjang distribusi logistik pembangunan IKN Nusantara Seperti halnya mensuplai logistik yang berasal dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Timur Untuk merealisasikan perpindahan IKN ke Kecamatan Sepaku Dan Pemirsa Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Tohar mengatakan Bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat amat dibutuhkan untuk membangun IKN Nusantara ini Termasuk dalam rangka menyediakan sarana pelabuhan Pelabuhan Benuotaka ini juga cukup memadai jika digunakan nantinya Karena dari sisi darat pelabuhan ini luasnya mencapai 30 hektare Dan dirasa mampu untuk menampung material dan logistik pembangunan IKN Nusantara nantinya Selain itu saat ini pemerintah juga sedang berupaya untuk meningkatkan mutu jalan dari dan menuju pelabuhan Benuotaka Peningkatan akses jalan ini sangat amat dibutuhkan mengingat akan menjadi penghubung menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan Serta akan juga terkoneksi langsung dengan kawasan industri bulu minum Dan Pemirsa sejauh ini untuk peningkatan mutu akses jalan sendiri dilakukan dari jalan Silkar Petung ke pelabuhan Benuotaka sepanjang 12 km Sehingga keberadaan pelabuhan Benuotaka ini dinilai sangat memadai sebagai jalur pengiriman logistik pembangunan IKN Dan karena memang hingga saat ini Pemirsa terdapat dua pelabuhan milik swasta yang terpilih menjadi jalur distribusi logistik pembangunan kecipta karyaan dan kebina margaan di IKN Nusantara Demikian informasi saat ini mengenai percepatan pembangunan pelabuhan Benuotaka yang dapat kami sampaikan dari Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Kita kembali ke Maya Karim di studio Pengembangan pelabuhan Benuotaka terus dilangsungkan untuk mempercepat pengiriman logistik Ibu Kota Negara Terima kasih